Intro Kemudian pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, di negara kita ada jamaah yang bercita-cita ingin menegakkan khilafah islamiyah Bahkan jamaah ini sudah mengangkat khalifah atau amirul mu'minin Dan jamaah ini mengajak seluruh kaum muslim untuk gabung dengan mereka Dengan cara menyatakan bayi'at Berdasarkan hadis yang artinya Barang siapa mati tidak ada ikatan bayi'at di lehernya Maka matinya seperti mati jahiliyah Buya, apakah memang boleh mendirikan jamaah khilafah islamiyah di negara kita Yang sudah ada kepemimpinan negaranya Dan apa makna sebenarnya hadis tersebut Terima kasih Buya Pertama adalah Kalau ada orang mati kok belum berbe'at Kepada satu kepemimpinan yang benar Maka dia matinya seperti mati orang jahiliyah Bukan kafir, matinya mati maksyiat Ini hadis itu maknanya apa Bayi'at itu seperti apa sih Bayi'at itu bukan berarti langsung kita Bayi'at itu hanya berlaku Berbe'at itu hanya berlaku bagi orang-orang yang punya pemahaman Orang awam masjidah hanya orang awam mengikut Yang berbe'at menikah ahlil halul aqt Jadi orang yang punya posisi penting yang bisa menaikkan dan menurunkan Itulah yang membe'at Yang akan mengangkat seseorang Yang akan memilih Artinya kalau anda memang orang yang punya kompetensi Punya keahlian Anda sebagai orang yang bisa menentukan Mengangkat dan menurunkan seseorang Lekal sudah ada orang benar tidak anda angkat Anda dosa Seperti itu Jadi makna bayi'at itu seperti itu Bayi'at itu bukan maknanya luas sekali Termasuk kalau anda seorang pemimpin Kita mengikut ini sudah masuk bayi'atnya Tidak harus kita salaman dengan kepala Bapak Imam Tidak Jadi cukup kita mengakui mengikuti to'at Bahasa lain bayi'atnya bagi orang awam adalah to'at Kecuali dalam maksiat kepada Allah Bayi'atnya orang awam adalah patuh Kepada pemimpin Selagi bukan untuk maksiat Kalau maksiat tidak boleh patuh La to'atali makhlukin Di maksiatul khalik Tidak boleh patuh kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Biarpun yang nyuruh presiden tidak boleh Tapi semua peraturan yang dibuat oleh imam kita Pemimpin kita Selagi itu ada maslahat Maka wajib kita patuh Maka kalau lampu merah anda wajib berhenti Kalau anda berjalan nabrak orang dosa Itu kan lawa'eh Peraturan yang dibuat Tidak ada di Quran hadis begitu Tulis saja lampu merah tidak ada Tapi itu yang menentukan pemerintah Kepulisi Tapi kalau sudah lampu hijau anda jalan nabrak orang tidak dosa Biarpun urusan sama polisi Tapi kalau lampu merah anda menelonong Maksiat anda Nah seperti itu masalah Bayi'at Bagi orang awam Seperti kita adalah mengikut Patuh kepada imam Kecuali dalam urusan kemaksiat Maksiat tidak? Tidak ada patuh dalam maksiat Nah kemudian Apakah Kepemimpinan Seperti negara kita ini Sah-sah Pemimpin di negara kita adalah sah Sebagai seorang pemimpin Sehingga gak boleh kita keluar Dari pemimpin tersebut Sampai walaupun Dalam akidah kita Biarpun imam fajir Biarpun pemimpinnya adalah Gak bener Kita gak boleh keluar Sebab kalau keluar ini Kita akan membahayakan rakyat Tapi kalau pemimpinnya gak bener Yuk kita benerin dong Gitu Yuk kita benerin Kita kritisi Kalau ngajak keluar Gak diberikan Apalagi membuat Satu sistem pemerintahan baru Apa tadi namanya hilang Di dalamnya gak boleh Bukot namanya Hati-hati Jangan Gak boleh kita Kalau sudah ada pemimpin Kemudian membuat di dalamnya Kepemimpinan baru lagi Gak boleh ini Biarpun pemimpin ini adalah Gak bener Masih yang maksiat Kita gak boleh keluar Cuman kemaksiatan harus diingkari Bukan kemimpinan yang kita tolak Kecuali kafir yang bener-bener Kekafirannya baru kita tolak Tapi Kalau Urusan Dia adalah gak bener Maka Gak boleh kita keluar Mengangkat senjata Gak dipernahkan Dalam akidah kita Ahli sunnah Tiba di jamati Cuman kalau pemimpin kita Presiden misalnya Kalau ada yang gak bener Wajib kita menjelaskan Tanda cinta kita Saya pengen juga Didengar omongan saya Biar sama-sama masuk surga Biar saya masuk surga Kalau Pak Presiden yang denger omongan saya Selamat masuk surga Kan saya lumayan selamat Kan begitu Kita juga gak boleh doakan Presiden semoga masuk neraka Nyungsep Gak boleh Kata Imam Hasan Basri Sejelek apapun pemimpinmu Hendaknya kau doa yang baik Sejelek apapun Sampai berkata Kalau seandainya Aku diberi oleh Allah Satu doa yang dikabul Nista yang saya doakan Adalah pemimpinku Biarpun fajir Jahat gak bener Semoga Allah berikan hidayah Kan begitu Maka Kita mendoakan Semoga pemimpin kita Dapat hidayah Pemimpin kita Diberi oleh Allah Semoga bimbingan Semoga Allah Dijaga oleh Allah Dari segala ketidakbenaran Dijauhkan dari orang Yang ikan menjerumuskannya Biarpun pemimpin itu Terserah Jelek Baik Doanya seperti itu Kalau baik Semoga tambah Baik Kalau jelek Semoga menjadi Baik Gak ada doa jelek Itu gak diperankan Ini adalah Dalam hukum Semacam itu Tapi kami ingatkan juga Para pemimpin Dimulai dari Pak RT Sampai presiden Anda punya tanggung jawab Di hadapan Allah Kalau seandainya Orang jadi presiden Tahu begitu besar Amanatnya Gak ada yang mau jadi presiden Tidak ada kemaksiatan Di pojok kota Jakarta Kecuali akan ditumpangkan Kepada dia Kalau dia tidak Kalau dia punya kemampuan Berat jadi presiden Makanya Kalau ada orang jadi presiden Jadi seharusnya Kita doain Semoga Allah Ampuni Semoga Allah Berikan kekuatan Kita doain Kasian Sebetulnya Kan begitu Berat Semoga pak presiden Dengar suara ini Kemudian Pejabat yang lain Dengar suara ini Sehingga menjadi pejabat yang soleh Presiden yang soleh Berubah Pokoknya pak Gini bahasanya Aku jadi presiden Belum tentu Kedepan jadi presiden lagi Aku ingin jadi presiden Di akhirat juga Berjuang untuk Umar Nabi Muhammad Wah ini baru benar Baru benar Sudah jabatan Akan berakhir Musuhan sama rakyat Musuhan sama Allah Mati nyungsep Masuk neraka Kan kasihan Kalau itu Yang gak rela Kita Pengennya adalah Kalau menjadi presiden Setelah itu selamat Masuk Surga Caranya Ayo benar Kan banyak peluang dakwah Peluang dakwah Banyak Itu saja Yang bisa kami sampaikan Gak boleh ya Membuat gerakan-gerakan Untuk menentang Melawan Gak boleh Mengat senjata Gak diperkenankan Tapi kan Tapi Kalau ada ketidakbenaran Di kepemimpinan Pemimpinan kita Kita harus Bisa menyampaikan kebenaran Tidak usah ragu Tidak usah takut Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Lebih dari itu Tolong didoakan Doakan yang baik Pemimpin kita Siapapun dia Bukan saja Urusan Pak Presiden ini Siapapun Setelah ini Ganti lagi Tetap doa yang baik Sebab doa anda Itu pun Kalau belum dikabul Oleh Allah saat ini Akan menjadi pahala Bagi anda nanti Paling tidak Anda akan terbebas Daripada meridui Pemimpin yang tidak benar Anda mendoakan Dengan doa Ya Allah Semoga kau Beri hidayah Kepadanya Paling tidak Anda terbebas Daripada Ridu dengan Pemimpin yang tidak benar Misalnya Doakan ya Kasian Berat Jadi pemimpin itu berat Memas'ul Ditanya oleh Allah Semuanya Yang lapar Ditanya Yang zina Ditanyakan kepada dia Waduh Semoga Allah Ampuni semuanya Berikan hidayah Kepada semuanya Berikan kekuatan semuanya Untuk berjuang Menjauhi kemaksiatan Dan mendekat kepada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!